bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa dengan saya tentunya di channel youtube kurnia diesel magelang menyapa baik sahabat posisi saat ini hari minggu ya saya masih libur ini saya berada di daerah Semen Gunung Kidul baik pada kesempatan ini saya sama anak saya itu Hilal Tama Mugraha ini pas lagi apa namanya penjengguan di pondok ini kita ajak wisata di tempatnya berada di Watu Gendong namanya Watu Gendong nah itu lokasinya bagus banget sekali bisa kita lihat di belakang saya itu banyak banyak batu dan ini juga batu besar sekali misalnya nah itu batunya subhanallah ini benar-benar ini benar-benar suatu apa kekuasaan dari Tuhan yang mahasiswa ya telah menciptakan kebatuan ini dengan sangat indahnya ini bisa menjadikan sebuah pemikiran kita bertazapur dengan alam baik sahabat dalam kesempatan ini sambil istirahat saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari temen kita yang komen di youtube ya baik ini saya buka dulu dari mas belajar tani ya ini menanyakan mas punya saya impala impala baru kenapa koplingnya berat ya om impala baru kenapa koplingnya berat baik mas belajar tani ini koplingnya berat baik katanya baru kopling berat itu meskipun baru itu bisa juga berat yang pertama yang perlu dikontrol adalah pertama adalah pastikan olinya gardan itu ada ya jangan sampai olinya tidak ada nanti karena juga pernah ada kasus dimana ketika saya dulu mirim barang ya traktor baru itu ada lupa ngasih oli nanti ketika buat jalan beberapa belum sampai setengah kotak itu koplingannya berat ternyata olinya belum di isi oligardanya itu juga sebuah ketelidoran ya jadi cek olinya dulu oligardanya ada-tidak kemudian yang kedua itu bisa jadi waktu penyetelan waktu penyetelan olor-olornya atau kawat-kawatnya kopling itu kurang lancar ya gimana kadang ketika baru itu masih sepan semua ketika masih sepan semua itu kadang kalau hanya langsung dipasang itu kadang ada yang ngerah ngerah itu apa ngerah itu seret nah itu caranya biasanya itu pas yang seret itu agak di bingkok sedikit di turak tarik di bingkok ke kiri atau ke kanan pada olor-olornya baik olor yang panjang atau olor yang pendek nah itu pastikan sebelum dipasang di handle kopling itu ditarik-tarik pastikan ringan enteng dan ringan nah kalau sudah enteng dan ringan itu baru dipasangkan kawat koplingnya dukungkan dengan handle-nya itu mungkin itu ya mas belajar tani ya coba cek daripada kawat olor-olornya kalau baru biasanya itu ada kasus seperti itu jadi ngerah nah itu cari yang ngerah itu baik itu mudah-mudahan bisa menjadi jawaban kemudian kita jawab lagi pertanyaan dari siapa ini mas Bambang Sutejo semua quick semua hebat kurnia diesel memang mantap terima kasih Pak Bambang Sutejo yang sudah selalu hadir ya mudah-mudahan sehat selalu dan trakurnia lancar baik kemudian kita nah ini dari mas Arka Putra Assalamualaikum mas mau nanya mas kalau diesel keluar asap putih pedas di mata kira-kira penyebabnya dan bagaimana solusinya terima kasih ini asapnya pedas asap putih kemudian pedas baik mas Arka Putra asap putih dan asap pedas itu bisa jadi disebabkan biasanya kalau filter solar itu kotor kadang ketampur air itu juga bisa menyebabkan selain suaranya berbet-berbet kadang asapnya putih itu yang pertama ya mengapa bisa kecampur air biasanya karena proses pengembunan di dalam tanki solar nah lama-lama menumpuk akhirnya ngumpul di filter solar dan kalau dipaksa hidup maka itu bisa menyebabkan asap putih dan pedas itu yang pertama ya kalau itu sudah dibersihkan solarnya bersih kok masih asap putih dan pedas tidak mau hilang itu biasanya juga terjadi pada traktor yang pernah gelimpang atau traktor yang pernah terbalik itu juga bisa menyebabkan asap putih dan hitam maaf asap putih dan pedas di mata ya baik cek itu dulu ya saringan paling gampang cek saringan solar kemudian kalau sudah dibersihkan semua kok tidak masih seperti itu cek topnya mungkin barangkali tank cekernya agak bengkok sedikit itu ya mas siapa tadi mas mas arka putra mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah jawaban baik mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu dan saya akhiri akhirul kalam babila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tetap ikuti terus perjalanan saya kemanapun asap berada nanti akan saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih